PDI Perjuangan dikabarkan akan segera mengumumkan calon presiden yang akan diusung dalam pemilu 2024. Pengamat politik Adi Praitno pun menilai capres yang akan diumumkan mengerucut pada dua nama, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani. Namun, ia mengaku agak kesulitan untuk menebak siapa yang akan dipilih oleh Megawati. Hal ini, lantaran Adi menilai kedua sosok tersebut memiliki track record atau rekam jejak yang kurang lebih sama. Kuan Maharani ataupun Ganjar Pranowo sama-sama punya track record dan rekam jejak yang sama. Jadi sebenarnya agak sulit untuk menebak soal siapa sebenarnya capres definitif yang nantinya akan diumumkan antara Kuan Maharani dan Ganjar Pranowo. Yang jelas variabelnya dua hal. Pertama, kalau menggunakan variabel survei, tentu Ganjar Pranowo yang jauh lebih diunggulkan karena sampai saat ini Ganjar cukup signifikan di survei. Tapi kalau menggunakan parameter pendekatan elit di PDIP, tentunya Puan Maharani lah yang cukup diandalkan untuk mendapatkan dukungan soal pencapres yang di 2024 meski elektabilitasnya tidak signifikan. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membeberkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah memutuskan calon presiden yang akan diusung. Namun, ia tidak membocorkan siapa nama capres yang akan diusung oleh Megawati. Hasto hanya mengungkapkan bahwa sosok capres ini telah disiapkan secara matang untuk menjadi pemimpin dan mampu melanjutkan nafas kepemimpinan dari Bung Karno, Megawati, dan Presiden Jokowi. Diduga, waktu pengumuman tak akan jauh dari momen ulang tahun PDIP pada 10 Januari mendatang. Terima kasih telah menonton!